baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube saya matematik undercover hari ini saya ingin berbagi tutorial untuk membuat aplikasi Android atau apk Android dari PowerPoint nah jadi yang kita butuhkan adalah tentunya Microsoft PowerPoint ya kemudian kita juga butuh ini iString Suite serta website to apk builder Pro sebenarnya nggak Pro ya ini trial ya ada batas waktunya ya Oke kita langsung aja jadi kita akan bikin game Android nah disini saya tidak akan tutorial untuk membuat PowerPointnya ya rekan-rekan bapak ibu guru bisa modifikasi atau bisa mengembangkan sendiri ya jadi ini konsepnya sebenarnya eh hyperlink ya fungsi hyperlink jadi misalnya ini ada tombol mulai terus kita kasih hyperlink insert nah hyperlink ini ya jadi hyperlink ke slide berikutnya gitu begitu pula ini lanjut ke slide berikutnya kembali ke slide pertama seperti itu jadi mainnya di hyperlink aja gitu ya ya ini desain yang sederhana aja ya Nah terus ini eh apa penjelasan materi kemudian langsung ya singkat aja ya singkat-singkat aja kemudian langsung ke latihan soal ya yang ganda kalau salah konten seperti ini kalau benar seperti ini gitu jadi kalau misalnya ini benar dia akan ke slide yang ini gitu kalau ini salah ke slide yang ini itu aja sih konsepnya ya sederhana ya jadi bikin seperti ini dulu ya ya tetap sih kreasi bapak ibu ya kreasi aja ini nah seperti itu ini pun juga saya ya gambar gambar sederhana aja ya gambar di paint ya ini bahan-bah bahannya nah ini saya ini bahannya saya gambar sendiri di paint ini juga ya Bapak ibu guru juga bisa mengunduh dari Google gitu ya sebab ada banyak sekali gambar emoticon misalnya jawabannya benar jawabannya salah seperti itu ya ini contoh aja itu ya Oke kita langsung aja ya Nah rekan-rekan bapak ibu guru jadi sebelum membuat harus menginstall terlebih dahulu ice spring dan ini tadi yang saya bilang ya website tuh apk builder ya Nah kalau sudah menginstall ice spring dia otomatis muncul di sini nih nah ini ya muncul di sini kita langsung aja kita ini misalnya sudah jadi semua gitu ya kalau mau di tes ya juga boleh oke tadi udah coba aja misal kita anggap pola poin kita sudah final ya di sini saya beri nama gempor ya gempor poin nah kita klik ini lalu publish ya jadi kita akan ubah file ini yang berekstensi PPT menjadi HTML ya tujuannya seperti itu kita publish oke project name ini ya ini terserah aja foldernya bisa terserah aja Bapak ibu guru meretakannya dimana nah ini HTML ya formatnya kemudian kita pilih ini player yang kita setting dulu disini oke ini tampilannya ya ini top bar nya kita hilangin aja ini ya top bar jadi biar full tampilannya ya sidebar juga bottom bar juga oke nah kemudian hotline kita pilih non aja kemudian persentase kemana aja ya semua ya oke kalau sudah ini apply and close ya sekarang kita atur skalanya fitur2 browser window kemudian original slide ya oke tanda aja kita lupa ini kemudian set publish all slide nah kemudian sudah publish kita tunggu prosesnya ini lumayan lama ya ada 43 slide ya semakin banyak ya berarti semakin lama ya oke sudah jadi ya publishing is complete sekarang kita buka kita cek ya nah ini ya jadi kita buka bisa Firefox bisa Chrome bisa Microsoft Edge terserah kita pilih Firefox aja oke ini sudah hampir jadi ya ini tampilan HTML ya kita coba ya oke oke sekarang langkah selanjutnya adalah kita ini kita close aja jadi tadi file nya disini nih nah ini ya Nah sekarang indeks ini akan kita ubah menjadi apk Android ya agar bisa dipakai di HP Android kita kita buka ini ya ini ya ini ya ini ya ini kita pilih lokal HTML website nama aplikasinya gempor ini enggak usah kita coba biarkan aja ya tapi satu auto-rotet ya portrait atau landscape bentuk apa namanya tampilan aplikasinya kita auto aja ini hasilnya setel di desktop ini bisa kita ubah tapi saya desktop aja biar kita langsung bukan nanti ini kita biarkan aja udah udah nah ini kalau mau ganti icon aplikasinya boleh terus directory of local website nah ini nih ini kita pilih yang tadi ya folder ini folder publish ini ya yang ada isinya indeks ya jadi kita pilih itu terus folder oke sekarang langkah terakhir generate ya kita tunggu juga lumayan lama prosesnya ini oke finish kita close sekarang kita akan lihat di desktop nah ini ya ini apk nya nah ekstensinya apk ya gameport sekarang apk ini akan saya pindahkan ke HP saya ya kita akan coba sudah tunggu ya oke sekarang kita akan lihat aplikasinya bisa dibuka atau tidak nah ini ya yang terbaru kita akan buka kita install bismillah oke sekarang kita lihat nah terinstall ya Alhamdulillah kita coba mainkan izinkan izinkan ini aja izinkan nah ini dia ya karena versi gratisan ya jadi tampilannya seperti ini ya tadi ada peringkatannya 14 hari lagi kita auto-rotet aja ya kita coba aja ya kita coba aja ya jadi ini ada watermark ya dari ice spring ya saya juga baru tahu saya baru nyoba ini ya langsung tutorial ternyata ada watermarknya ya karena versi gratis ya oke karena harus berukuran bisa ya bisa ya soal kita coba lagi oke nah gitu jadi bisa mencoba lagi nah ini benar oke oke ya itu saja yang bisa saya sampaikan jadi rekan-rekan bisa berinovasi dengan microsoft powerpoint ya untuk membuat aplikasi android khususnya game android ya semoga bermanfaat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya